Siapan atau penyuluhan mungkin dari tingkat petani sendiri begitu Pak, sehingga akhirnya petani juga sudah lebih siap dengan fenomena El Nino yang akan datang seperti apa Pak? Ya, saya kira biasanya penyuluh-penyuluh itu sudah memberikan satu penjelasan kepada para petani bahwa akan terjadi El Nino, oleh karena itu ya biasanya mereka itu disiapkan ya, atau persiapan petani itu biasanya menyiapkan pompa-pompa untuk mengambil air-air yang masih potensial misalnya dari sungai atau mungkin dari sumber-sumber lain yang memungkinkan untuk dialirkan ke sawah-sawahnya. Saya kira itu sesuatu yang sudah rutin ya, dilakukan oleh para petani ya. Nah, dan di setiap kecamatan kan ada penyuluh ya, ada penyuluh yang tentu saja sepanjang penyuluhnya tentu saja aktif ya, ya pasti petani sudah antisipasi soal-soal seperti itu. Tinggal bagaimana menggerakkan para penyuluh ini untuk bisa berkomunikasi dengan petani secara baik ya, supaya nanti tidak tiba-tiba petani dihadapkan pada situasi yang sudah sangat sulit. Oke, baik. Memang sudah harus diingatkan lebih dulu begitu ya Pak Suswono ya. Nah, tapi di satu sisi Pak Suswono, berdasarkan pengalaman Anda sendiri mungkin seberapa besar sih sebetulnya dampak dari fenomena El Nino ini sendiri terhadap produksi berat susu-sia begitu ya Pak? Karena tadi kita sudah menyaksikan informasinya juga begitu bahwa perkiraannya sendiri kurang lebih akan berkurang sekitar 5% terhadap produksi dari fenomena ini. Menurutannya seperti apa Pak? Iya, kalau ini El Nino-nya berlangsung lama ini tentu sangat dikhawatirkan ya, jangan dikhawatirkan. Nah tentu persiapannya tentu juga harus jauh-jauh lebih, lebih jauh lagi sudah disiapkan antisipasi yang sangat ekstrim tadi ya. Karena apa? Ya sampai pada tingkat mungkin ujian buatan kan. Itu kalau memang sudah sampai pada tingkat yang ekstrim seperti itu. Itu mau tidak mau ya kalau kita mau bicara agar produksi tidak mengalami apa istilahnya penurunan yang sangat tajam ya. Itu saya kira sampai pada tingkat itu harus dilakukan ya. Karena ini masuk sudah pada tahap bencana ya. Nah kalau sudah tahap pada bencana itu kan semua sumber daya harus diarahkan, harus dikerahkan untuk bagaimana supaya produksi tetap bisa dilakukan ya. Artinya produksi pangan kita ya. Karena itu amanat dari undang-undang yang pemerintah harus merealisasikan. Dan saya kira cadangan, dana cadangan kan ada ya dari bencana misalnya itu bisa dimanfaatkan. Jadi gunakan untuk bagaimana supaya mengerahkan sumber daya tadi untuk bisa kelangsungan produksi ini tetap berjalan. Oke baik. Tapi apakah memang biasanya ada anggaran khusus begitu Pak untuk menghadapi fenomena ataupun juga dampak kekeringan ini Pak Suswono? Ya kalau tadi saya bilang kan ada dana cadangan ya, bencana ya. Saya kira itu kan bisa dimanfaatkan ya kalau sampai pada tingkat sudah ekstrim ya. Nah tetapi kita juga bisa pada tingkat ketika bicara soal pangan dan pangan ini soal pertahanan negara ya yang utama ya. Nah oleh karena itu ya bisa saja dilakukan pengetahuan pada anggaran-anggaran yang lain yang tidak menjadi prioritas ya. Jadi semua harus dikerahkan ke sana ya. Karena jangan sampai belum apa-apa lalu kemudian ya impor sebagai salah satu jalan-jalan keluar. Kalau impor itu nanti terakhir saja jalan-jalan keluar ya. Tapi tentu kita harus mengerahkan supaya apa? Supaya para petani kita juga tetap bekerja ya. Karena kalau sampai pada mereka menganggur juga nanti dampak sosialnya juga akan jadi dan itu akan. Bisa saja malah menganggur stabilitas keamanan dan sebagainya ya. Tapi pada tingkat itu.